Intro Peredaran narkoba di lapas kelas 2A Jambi kembali terjadi. Pada pres rilis ungkap kasus narkoba, Senin pagi disampaikan bahwa satres narkoba Pol Dajambi berhasil mengamankan 6 bungkus plastik kecil sabu seberat 30 gram dari 3 orang tersangka berinisial RA 26 tahun, RH 30 tahun, dan MT 30 tahun yang salah satunya merupakan petugas di lapas kelas 2A Jambi. Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di legok kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi akan terjadi transaksi narkoba. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan 2 orang tersangka di Pulau Pandan. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, polisi juga berhasil mengamankan salah seorang tersangka yang merupakan oknum PNS di lapas kelas 2A Jambi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih atas gadiran di Direktur Narkoba Kota Jambi. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan tes rilis terkait pengungkapan kasus narkoba jaringan lapas 2 Jambi. Kasus ini kami tangkap pada tanggal 7 Februari 2019 jam 17 ini di daerah Danosipin. TKP pertama kita dapatkan 2 tersangka, Saudara Hindra dan Rahmat Ideyat. Kemudian berlanjut kita kembangkan pada sore hari itu dan lanjut pada malam hari jam pukul 22.30 kita melakukan pengungkapan atau penangkapan terhadap oknum sipir lapas Jambi Saudara Hindra. Dari situ kita kembangkan kembali ke asal barang bukti rupanya dari daerah Kayu Aro. Jadi Saudara Mr. Ek masih kita dalami, akan kita cari sampai ketemu untuk diproses lebih lanjut. Dari Jambi, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!